Gue gak tau apa alasan dia melakukan itu Yang pasti gue dapet triple kill Oh Pentakil gue nih Minta pentakil dong Lumayan nih Yee pentakil Wuhuu Nantai banget ya gak dapet pentakil ya Halo teman-teman Kembali lagi bersama Bang Eji Dan ada tempat-tepakan nih Gajah apa yang paling tampan Gajah Pongko Yap dia adalah calnar in the house Yap kali ini kita bakal bermain dengan hero meta ini Ini adalah hero yang sangat kuat banget Sangat-sangat kuat sekali Dan Masih membingungkan sih Kenapa dia jarang dipake gitu ya Mungkin ada pertimbangan lain ya Ada hero lain yang jauh lebih bagus dibanding dia Mungkin-mungkin Tapi menurut Bang Eji ini Hampir bisa dipastikan ini hero lumayan perfect ya Lumayan perfect Kenapa dia keras Demiannya lumayan Dia bisa nge-slow Dia gak bisa kena stun ya Bisa kabur dengan mudah gitu loh ya Terus Enak lah pakenya Gampang pakenya Gak perlu kontrol aneh-aneh lagi Cuman butuh feel Teamwork ya Sama otak doang Feel teamwork atau otak Ya itu tiga Jadi Bang Eji bakal nunjukin buildnya Dan kesalahan utama dari player Gajah Pertama kita bakal bikin Phoenix Tier Gak usah langsung oposum lagi Tapi boleh kalo mau Tidak dilarang Karena nambahin HPnya itu cukup efektif buat Gajah Tapi bener banget Jadi itu gak gitu cocok Kedua bikin Sony Boots Kenapa gak guild grips Karena dia gak bakal kena control effect gitu loh Jadi gak gitu guna Kalo kita pake Magic Defense Ntar kita pakenya ini aja Frosty Defense Nama Magic Defense gitu loh ya Kemudian di Aegis Kenapa di Aegis Bang Cooldown dilarangnya itu sangat membantu Buat kita skill 3 temen ya Skill 3 itu bakal kurang banyak cooldownnya Dan bakal nge slow musuh Kalo dipukul musuh Ini yang sering orang salah lakukan Mereka membeli Frosty Defense dulu Sehingga ketika perang Gampang banget mati Gajahnya gitu loh Sama si Murat Atau sama si Violet Ya Violet ya Nah Bang Eji sarankan Item ke tiga itu selalu physical defense Item keempat baru Magic Defense Kenapa Magic Defense di akhir? Karena Hero Magic itu lama Sakitnya tuh lama Sakitnya tuh disini Lambat temen-temen ya Jadi dia tuh gak bakal sakit-sakit banget di awal Pada akhirnya Ketika kita bikin Frosty Defense Itu sudah bisa mengatasi Masalah itu Kelima adalah Tom of the Reaper Tom of the Reaper ini Bagus banget ya Buat hero support Karena sering banget Kita kalah battle gara-gara heal Gara-gara hero yang bisa lifesteal Yang terakhir adalah Male of Pain Ini fleksibel banget Bisa dengan Frosty Bisa Male of Pain Bisa Crimson Banner Tergantung Kondisi di dalam game Yang terakhir adalah Jangan lupa menjual Phoenix Dare Setelah Kalian selesai Di akhir Apa ya Selesai semua item Bisa diganti dengan 2 item Buried Agony Untuk defense Atau Rea Blessing Untuk Mana Sipon Jadi ini adalah build Dari Chowner Versi Bang AJ Bisa diubah-ubah Tergantung kebutuhan kalian Dan keinginan kalian Dan untuk Arkananya Gimana Bang Bang AJ menyerangkan Seperti ini Ini Magic Power Kalau punya Magic Power Juga bagus ya Yang tengah Bang AJ Pakainya ini Protect ya Namain HP Move Speed Dan HP Regen Kenapa gak pake Yang Mana Sipon Bagus juga teman-teman Bagus juga Tapi Bang AJ Lebih mencari Move Speednya sekarang Dan yang terakhir mana Siponnya Kita dapet dari sini Dari Magic Heart Physical Defense Dan Magic Lifesteal 7% totalnya Kali 10 Kalau yang kalian gak punya Kalian bisa ikuti Rekomendasi untuk level 2 Dan level 3 Mungkin kalian gak suka Kalian bisa edit-edit sendiri Sedangkan untuk talentnya Bang AJ lebih suka Pake Heal Karena Chowner ini Ada beberapa role Yang bisa dipake ya Buat dia Jadi bisa jadi Midlaner Bisa jadi Tapi Midlaner gak kita laku nih Eh sih Jadi Insupport Atau Abyssal Biasanya Lumayan bagus Jadi kita bakal lihat ya teman-teman Gimana kehebatannya Hero yang satu ini Di dalam Match yang satu ini Let's go Oke teman-teman Kita sudah masuk ke dalam game Nah disini Gajah itu Harus beli boost dulu Kalau kita main jadi observer Sejenisnya beli boost dulu deh Yang penting boost dulu teman-teman Karena kita bisa kabur dari musuh Tanpa perlu takut di stone Di stun itu Di slow Apa ya itu ya Nah disini kita bakal gangguin musuhnya Tapi ini Buat teman-teman yang masih belum Berpengalaman sangat Jangan meniru ini Karena ini dapat Onyebabkan kealahan Ini jujur nih Gua nih Jangan ditiru nih Jangan ditiru Kita perhatikan ya Gua patokannya dari tim gua sih Nanti gua siram nih Kenapa gak ada yang jaga Oke Oke Nah lho lho Batman lho Dia simpen panis gak tuh Simpen panis gak loh Dia simpen Ya gak dapet teman-teman Sekit lagi Kalau kita dapet teman-teman Itu langsung bad mood biasanya Jungle-nya langsung kayak Ah sialan Malas banget pun gua Mainnya Gak dijagain gitu loh Biasanya gitu teman-teman Makanya bangannya sengaja Gangguin Lonjoker mah enak teman-teman Geli-geli ketek teman-teman Ketek Tapi ketek digeli-geli Seribu kali juga jadi sakit sih Luka kulitnya Oke Kita jangan kebanyakan Maka skill Karena Karena ya Karena ya Itu teman-teman Sayang Nah enak nih Dia tau nih kita disini nih Yakin gua nih Tapi Boom Itulah yang dimaksudkan Setampak menyambah In the house Kesel gak loh Gue ada buff merah loh Ajar bro Ya elah Fenik Abang merelakan diri Dipukulin tower lo Cuman Ngefarm Ya ngefarm in the house Daripada lo ke atas Mending lo bunuh abis Lada Dodol Woy Dodol Garut Aduh dia malah bunuh itu lagi Ya ampun Temen lo di atas Liat tuh Liat tuh Ya elah Mampus lah gua Aduh Temennya lagi di bantai Di atas Dia ngefarm Ya ampun Kenapa Gua dapet kayak ginian Oke dia lagi ngetik nih Mampus loh Ngetik lah lu banyaknya Dua kalian gak takut Masih level tiga ya boy Panik Gua berusaha sendirian lo fan Ngeselin lo fan Gerakan baru gua Oke Cukup menyenangkan Membunuh dua Faniknya kalo dapet abisal Gua mau bunyi dia Tapi feeling gua sih Dia mati konyol gitu kan Oh enggak 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 Perrrr Enggak tuh faniknya in the house Yaudah Katakan-katakan bang Oke Mati gak? Oh enggak mati ya Faniknya mana sih? Faniknya ilang dari peta Oh di bawah Oh gua ngeliat orang di hutan sini Santai lu Gua beli item defense nih Enggak bakal sakit deh Oke thank you fanik Gara-gara lu gua Night level Kita cek dulu Tentang kita disampaikan gak Enggak Waduh kalah Viranya sama Tulen Kacau ini Kita harus bergerak cepat ya Eh gak kena Fanik Bantuin ngepush dong Aku mohon Ini sering nih ya Buat temen-temen yang suka pake fanik Bang aja nyalanin nih Kalo bisa ya Endgamenya cepet Early Dapetin tower cepet Jangan cuman farm doang Aduh dia tuh Temen mati Dia lanjutin lagi nih farm nih Bantuin tuh yang atas tuh Mati tuh Dua-dua mati terus Dari tadi Terba salah gua jadi midlaner disini Soalnya viranya jadi laner gitu loh Nasib Nasib Ini kayak main sendirian temen-temen Kita harus berusaha sendiri Jadi Bang aja bakal tunjukin Chowner versi Full 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 agresif Kek-kek letek Defense gua datable boy Oke temen-temen Ini bakal berbahaya banget Musuhnya Kalo late game ini Menang sih Ada batman yang gak berguna Ada joker yang gak berguna Cuman Tulen doang sih gua takutnya Late game-nya mereka Kita ada gildur Ada Bang AJ juga sih Chowner lumayan kuat di late game Oke Attack Attack bro Gak ngeliat peta loh temen gua Yaelah Ini gua ludahin Mandi nih Yaelah Baru dateng habis Creepnya baru habis bang Oh iya tau lah gua Gerti lah Mati gak tuh Oh Feniknya pro bro Jangan dikata-katain bro Mati juga tapi dia Oh gila Feniknya udah balik Ngelilin di house yuk Gua malah di bawah ngefam Sini batman Akhirnya gua takut sama lu Oh malah Berdua kalian Sini Takut kali aku sama kau Lompat gak lu Lompat gak Oh lompatnya kesitu Pinter Mati lu Lu lagi Mantap bro Matiin coy Aduh gak kena Mantap bro Aduh udah sakit-sakit Sante-sante Gak apa temen-temen Kita dapet kill 2 ya Bang Aji Tadi Satunya salah Oke Enak kan Enak temen-temen Main pake gajah tuh Gak perlu Pinter-pinter banget lah Yang penting kita Jangan terlalu napsu ya kan Jangan terlalu Anunya gede Anu itu apa Apa itu bang Ketololan Ketololnya Haki Yang gede-gede banget Sirem Tulen in the house Antara musuhnya Ada life steal kan Tulen itu kan main life steal Kita bakal bikin Tomb of Ripper Ya song Gua yang song Ini Susun Susun Ya enak Kasih skill 3 Tampan dan perupawan Vira santik bang Bukan tapan Ya Anggap aja dia tampan Oke dia dapet lagi Nah gini dong Baru Towernya Towernya Tolong dihancurkan lah Berhenti farm Cukup 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 Fanny Cukup Bakal mati sih gue sama dia Segitu doang Lihat Aduh Saatnya Kalian Merasakan Apa yang dimaksud juga Dengan Very slow Buar bang Buar bang Akhirnya akan menaksunnya Kabur 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 Ah dadah mati sendiri Loh Pintar Itu tuh temen temen Otak dipakai Itu fix lah itu Gue gak bisa bilang apa-apa lagi Itu fix otak dipakai Temen temen Udah jelas Hapes gitu ya Gue gak tau Apa alasan dia melakukan itu Yang pasti gue dapet triple kill Oh Pentakil gue ini Minta pentakil dong Lumayan nih Yih pentakil Yantai banget ya Gajah pentakil Gajah pentakil Masa sih gak pentakil Pentakil Pake gajah in the house Langsung di kamekameha Gue sama gilor Bagi-bagi dong killnya Gila temen temen ya Kayak di film-film Oh my god Gak nyangka sih gue bisa dapet pentakil Oke dapet 2 tower ini Jangan terlalu pede ya Dapet pentakil sekali Belum betul menang Pertandingan Sini sini Bantuin gue bunuhin dong Dapet ini lumayan nih Gue butuh banget nih Buff biru nih Bantuin dong Ada pahala nih kawalan gue Untuk dulu deh Oh bisa deh Ya gak dapet Tapi dapet kill sih Kalah hati nih gue temen temen Abis pentakil terus bunuh diri Ayo Fennec Bersalah Dikit lagi Fennec Ledakin ledakin Fennec Ledak Dapet 3 Lumayan Hajar Fennec Gak bisa kabur lo Kabur Lo kok malah Astaga naga Maafkan aku ya Ini gara-gara gue nih Oke Gara-gara gue temen temen Sudah Gue bakal bikin item berikutnya Berikutnya Tom of the Reaper ya Oke Kita bakal bikin Tom of the Reaper Gue sakit banget sih tadi Gue juga bingung Bisa sakit gitu Kalem bro ya Kalem ya temen temen ya Ini gue kesalahan Gue kasih tulennya Apa Kill Pada akhirnya gue jadi ini nih Tulennya jadi kaya Mati gak tuh Wah mati geludernya nih Jauhan gak bisa gue Biarin aja geludernya mati Kalau bisa selamat hebat geludernya Gak mungkin sih Aduh Tadi ada pentakil lo Udah bahagia lo Ya Oke temen temen Tenang aja Kayaknya kita butuh real blessing nanti ya Kalau dengan real blessing Gue yakin kayaknya gak bakal mati sih Gue Attack Oke Slow Mau kemana tong Gak bakal lari lo Ah ya elah Bawa temen Bawa temen juga gue takut Ya temennya mati deh Gara-gara nolongin lo Mati semua temen lo Gara-gara nolongin tulen temen Mati semua Jagain ya Jagain bawah Gak apa kita dapet tower tengah Yang lebih penting Daripada bawah Tulennya sekalian Kalau mau nih Mati inside Gak ada ampun Oke And Weee Wuhu Wuhu Pentakil dan kita menang kepentingan ini Dengan cukup mudah temennya Gue akarnya sangat Masih gajahnya MVP Wow Wow Bagi gak nyangka bisa skiller itu Eee Gak nyangka ini Baru pertama kali pentakil Pakai tong Jadi Hero 1 ini sebenernya kuat banget Kuat banget Tapi jarang banget dipakai Gak tau kenapa Gue juga bingung ya Kalian bisa lihat sendiri tadi gimana Kekuatannya Waktu kita Perang Usunya bener-bener gak bisa ngapa-ngapain Ketika gue aja Surur 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 Bersih semua Padahal musuhnya ada magic defense loh Kayak tulen ada bikin boots Si Jepis juga bikin boots defense Dia baru ngerasain magic damage gue Gede banget Dia baru bikin magic defense lagi Akhirnya gue paling kaya Gue juga gak bingung Gimana caranya Bisa jadi kayak gitu Jadi semoga temen-temen Reborn dengan gameplay kali ini Jadi banyak Kemarin ada yang request gajah ya Gue bikinin gajah Jadi semoga bermanfaat Ingat item 3 Jangan frosty revenge langsung Tetap harus bikin item defense dulu Seperti Aegis Aegis itu paling ideal buat dia Jadi sekiannya temen-temen And see you again in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax